What's up guys, kembali lagi bersama gue Yusef Arifin Yusef dan hari ini gue kedatangan barang baru yaitu sebuah gimbal dari Brica yaitu BeSteady XS dan hari ini gue akan langsung unboxing dan juga untuk tes langsung bagaimana pengalaman penggunaan gimbal BeSteady XS ini Let's go Nah guys, sebelum gue unboxing, gue bikin ceritakan sedikit tentang Brica BeSteady XS ini Kenapa gue beli barang ini? Karena ada satu hal yang sangat unik yaitu beratnya, beratnya hanya 259 gram Ini kenapa sangat penting? Karena apabila kalian tahu, kalian menggunakan kamera bukan handphone ya itu gimbalnya yang gede begitu, itu berat banget Ya cuma memang hasil daripada kamera mirrorless atau DSLR dengan handphone masih sedikit berbeda Nah tapi sekarang handphone juga udah gak kalah bagus oleh karena itu gimbalnya itu punya peran yang cukup besar sementarnya Nah tapi kalau gimbal kita berat, kita pasti bakal males Males banget pas kalian, ujung-ujungnya pas kalian mau jalan-jalan, traveling, ngambil shooting itu pasti bakal males banget karena gimbal kalian berat Tapi hari ini, Brica menyediakan di depan kita hari ini beratnya cuma 249... 259 gram kan? Sorry guys 259 gram Dan gue akan membandingkan ya dengan gimbal yang lainnya di episode video berikutnya yaitu bagaimana experience menggunakan Bsteady XS ini dengan gimbal yang lainnya BTW yang gue sangat suka dari salah satu dari Brica adalah Nah bakal dapat baju seperti ini ya Bsteady Community Yaitu baju dari Brica nya langsung Ini yang gue dapet Ini free Jadi gue bakal kasih giveaway juga kalian, baju ini ukurannya M Ya, ukuran M Jadi apa kalian, menurut kalian-kalian bodinya nggak terlalu gede Ukuran M, kalian boleh komen di bawah Kalian tulis Aleph Brica Dan syarat sangat gampang, pastikan kalian cantumkan kalian punya Instagram juga At misalkan Yusuf Arifin Yusef gitu Aleph Bikra At Ale Yusuf Arifin Yusef gitu Dan gue akan di satu pemenang Dan gue akan umumkan di Instagram Choose.drone Ya, untuk satu pemenang baju ini Kalian cuma perlu membayar of cost kirim saja Dari kendakan biaya apapun BTW bahannya ini sangat-sangat bagus banget Ini gue udah pake sekitar 1-2 bulanan lah ya Gue pake kadang-kadang di rumah, kadang-kadang gue olah raga Karena bahannya tuh enak seperti baju basket, seperti baju olah raga yang lainnya Dan ini kalau dijual mungkin-mungkin ya Sekitar Rp 150.000-an kalau di luar Tapi kalian bisa dapet gratis kalau kalian beli gimbal ini BTW, gue bakal taro link-nya di bawah Itu ada kayak Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya Gue nggak tau mereka jual di mana BTW kemarin gue belinya di Tokopedia Karena gue memang lebih suka di Tokopedia BTW ini masih segel semua Masih plastik ya Dan kita akan coba buka Segelnya Nah, jadi pastikan barang yang kalian beli itu semua di segel Dan kita mau lihat Nah, setelah segel langsung bisa dibuka Nah, cakep Cakep guys Ini isinya Ini isinya Di sini ada kartu garansinya Di sini warna hitam Bahannya cukup bagus Dan ini cakep banget guys Warna putih Jarang banget ya Biasanya gimbal itu warnanya warna hitam Warna abu-abu Tapi Brika hari ini menyadiri dengan Warna putih Dan ini cukup keren, Sui Keren, bener Keren Nanti kita bakal pakai ya Tapi ini dari warnanya sih keren Di sini kalian bisa lihat nih Warnanya warna abu-abu silver begitu Ini sedikit ada garis-garis Nanti gue bakal tampilin Sikit garis-garis Tapi ini cukup keren Dan dagangnya Pampilannya pas Nggak terlalu berat Nggak terlalu ringan Kadang-kadang kalau terlalu ringan Ketatannya kayak barang murahan gitu ya Cuman ini enggak Ini pas Dan ini Dia punya kotak Itu sudah Sudah apa nih Sudah pas banget dengan body Dia punya si X-X tadi Dan jangan salah guys Kalian sudah dapat Tripodnya yang kecil ini Tripod kecil Kadang-kadang ada beberapa brand Yang nganjadian tripod ini Jadi Suruh kita beli lagi Tapi di sini Brika Sudah menyediakan Buat kita Dan di sini Wow Akhirnya Brika mendengarkan saran dari gue Karena waktu itu B-Steady Pro Mereka belum menggunakan USB-C Yang gue pernah bikin video sebelumnya di sini Tapi hari ini gue buka Brika XS ini B-Steady XS ini Ini udah menggunakan Kabel USB-C guys Karena Kenapa gini Karena banyak banget Device gue Yang udah pake USB-C Jadi Jujur Kabel USB ini gue gak akan pake Karena apa Karena gue udah punya kabel USB Ya tinggal gue charge aja Pake kabel USB yang gue udah punya Ini bakal gue simpen gitu Dan ini dapet Apa Talinya juga ya Dapet talinya juga Kita Nanti liat Pasang dimana Ya Dan Ini bagian sini Ini kalian bisa liat Kita dapet Nah Pouch ya Dapet Pouch Bahannya mantep guys Ini bahannya Blue Drew Blue Drew Ya Gue agak sayang nih Kenapa Warna abu-abu Takut kotor Cuman ya Ini memang typical Mungkin lebih ke arah cewek ya Kalau menurut gue Kenapa Karena bodinya putih Bahannya blue Drew Alus banget Ini memang Ya buat Eksklusif lah Menurut gue Menurut gue eksklusif Cuman harganya gak mahal Kalau gak salah Gue beli Waktu Rp1.150.000 Kalau gak salah ya BTW Karena barang Cuman begini aja Langsung kita Lihat hasil video Yang menggunakan BeSteady XS ini Let's go Let's go Let's go Dan sekian video kita hari ini Untuk unboxing dan tes Coba langsung Kita bisa lihat hasil video Dari Gimbal BeSteady XS ini Dengan handphone gue iPhone 7 plus Maupun Samsung Note 10 Jadi kalian bisa perbandingkan Ya sebenarnya Lebih kebandingannya Stabil nih Kalau kameranya Mungkin kamera saya Dan kalian kamera Kalian pasti berbeda-beda Handphone nya ya Tapi Kalian bisa lihat Bagaimana Experience Dari menggunakan Gimbal ini Dan hasil Stabilannya Seperti apa Benar-benar Video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-teman Yang mungkin Membutuhkan Dan jangan lupa Bantu support video saya Dengan tekan Tombol subscribe Dan lonceng Ditekan Agar apabila Saya keluar video baru Kalian langsung Ternotifikasi Sampai ketemu Video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu